Assalamualaikum teman baik, Yonaya Jerni Well, sejak viralnya rumah ibu ini dan Tiko ada seorang sosok yang banyak sekali ditanyakan oleh para netizen nih Siapa sih ibu Ira? Mana ibu Ira? Boleh dong ibu Ira diwawancara? Ibu Ira banyak sekali fansnya nih sekarang Well, teman-teman, ibu Ira itu adalah tetangga depannya ibu ini Ya, beliau seorang pekerja asisten rumah tangga akan tetapi ketulusan dan kebaikan beliau yang senang membantu atau bahkan menemani ibu ini patut diajungi jempol nih Nah, daripada berlama-lama, Yonaya Jerni disini akan mempersembahkan sebuah wawancara So, kita simak saja yuk podcast sederhana bersama ibu Ira So, guys, teman baik ke Yonaya Jerni Karena banyak nih request bahwa ingin banget ngeliat mbak Ira Mbak Ira selama ini yang udah Pokoknya mbak Ira semangat 45 ya mbak Ira ya Sana, sini, nyebrang sana, nyebrang sini Pokoknya the best banget mbak Ira So, jadi teman-teman, ini saya hadirkan mbak Ira sesuai dengan request teman-teman semua Mbak Ira, Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar mbak Ira? Masya Allah, Tabarakallah Jadi nih mbak Ira, banyak yang udah penasaran nih Kok mbak Ira sebegitu perhatian dan sayangnya banget sama Bu Eni Kalau boleh tahu kenapa nih mbak Ira Mbak Ira sebegitu perhatian dan sayangnya sama Bu Eni Karena Bu Eni itu kan orang sudah tua ya nantinya Apalagi dia harus sakit Ya, jadi gimana ya Di serta lain itu kan Mas Tipo itu anak lagi Jadi nggak bisa mendampingin 100% Ya, jadi mbak Ira, alasan mbak Ira itu Begitu sayang dan perhatian ke Bu Eni Dikarenakan mbak Ira nggak tega mbak Ira ya Jadi apa nih mbak Ira Bu Eni itu jadi seperti ibunya mbak Ira sendiri atau bagaimana lagi ya Ya, saya anggap aja ke ibu sendiri apabila bu Eni yang mau Karena mbak Ira kan udah nggak punya ibu Oh Masya Allah Jadi mbak Ira nih teman-teman juga menyosok Merindukan sosok seorang ibu Pengen sekali Pengen sekali Jadi nih mbak Ira itu Mungkin ibaratnya seandainya ibunya masih ada Mbak Ira juga ingin menunjukkan baktinya Mengurusi orang tuanya Khususnya ibunya Seperti beliau ini sekarang mengurusi ibu Eni Jadi alasannya tuh seperti itu mbak Ira ya Mbak Ira kenapa begitu perhatian sayang Jadi nggak ada bosan-bosannya mbak Ira ya Nggak ada bosan, nggak ada capek-capeknya mbak Ira ya Kalau nggak ngeliat dia itu seolah-olah Kasian Oh Masya Allah Nanti yang ini Siapa yang mengingatkan makan Atau apa ada makanan apa Siapa yang ingatkan minum obat Ya Alhamdulillah Mastiku Tetap mengingetin Cuman kan kurang ini Kurang sep gitu di ati Kalau selalu lihat saya Kalau pagi pulang sholat subuh Matiin lampu Saya tanya Makan apa bu? Belum makan Ya udah Cepet-cepet saya Makanan apa yang ada Baru di minjah Oke Karena ya anaknya masih kembali Oke Jadi aja Pokoknya apa yang kita lakukan itu Untuk semua kebaikan ya mbak Ira ya Semua kebaikan ya Karena orang tua ya Kasian Mbak Ira ini aslinya dari mana mbak Ira Dari Jawa Jawanya Pundi mbak Ira Belora Cepu Oh Masya Allah Saya pernah kesana Belora Cepu Satu kali Tapi mbak Ira Jadi Mbak Ira disini Ada keluarga Atau bagaimana? Ada keluarga Keluarga Suami ada Anak Anak Oh nunseu nih mbak Ira Putra-putri mbak Ira berapa? Putri Satu Putra satu Satu di Selara Oke Satu tinggal sama bapaknya Cepuka putih Oh oke Baru lulus SMK Oh lulus SMK Jadi Masya Allah nih pengennya cari kerja Nanti kalau Udah itu baru pengen kuliah Oh oke Masya Allah Diberkahi Allah Terlalu mudah-mudahan Apa yang Mbak Ira Cita-citakan Menguliakan anaknya Allah ijabah ya Mbak Ira ya Jadi mbak Ira ini Satu putri Satu putra Jadi anaknya dua Mbak Ira ya Oke Mbak Ira sudah berapa lama sih Mbak Ira di Jakarta ini? Sudah lama sekali Bertahun-tahun ya mbak Ira ya Bertahun-tahun ya Dengan segala 17 tahun ya Intinya ya 17 tahun mbak Ira Masya Allah Pengalamannya sudah luar biasa sekali mbak Ira ya Well Jadi teman-teman Jika ada request lagi Ada pertanyaan Atau Kesan yang seperti apa Monggo Silahkan Insya Allah Kalau saya bertemu dengan mbak Ira lagi Kita bisa Silaturahmi Dan juga ngobrol-ngobrol Bersama mbak Ira Kita doakan mbak Ira Sehat-sehat selalu juga Teman-teman ya Karena wow Ini Luar biasa sekali Yang mbak Ira tuh Dari Masanya rumah Mas Tiko itu Masih Haduh Pokoknya begitu deh ya Sampai mbak Ira Sekarang Ibu Eni pulang pun Mbak Ira masih Mengurusi Jadi luar biasa Masya Allah Tabarakallah Kita doakan mbak Ira juga Teman-teman ya Salam sehat semuanya Terima kasih mbak Ira Sehat-sehat ya Mbakku Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa